Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sekalian semoga sehat selalu ya supaya dapat terus beraktifitas dapat berbagi ilmu baik teman-teman sekalian video kita kali ini kita coba akan sedikit mengenal ya tentang tanaman hoki henti hoki hanti ini merupakan salah satu bahan ya yang bisa dijadikan untuk bonsai jadi untuk para bonsai mungkin sudah tidak asing lagi dengan hoki hanti di hoki hanti ini sering disebut juga sidoguri ya atau hoki hanti dengan nama ilmiahnya itu adalah hormonal retusa gimana pohon ini adalah jenis semak ya pohon kecil ketinggiannya bisa sampai 1 hingga 4 meter hoki hanti di alam liar lebih menyukai habitat yang terbuka kering kemudian cerah seperti semak lukar pada umumnya Hai kalau teman-teman perhatikan ya ciri-cirinya dari hoki hanti ini sendiri dimana daunnya berukuran cukup kecil 1 sampai 3 cm ukurannya kemudian lebarnya sekitar 0,5 sampai 1 setengah cm ya ukuran lebar daunnya kemudian dia memiliki tekstur yang sedikit kasar daunnya agak tebal kemudian untuk yang jenis mikro sendiri daunnya lebih mengkilat ya kemudian eh memiliki 3-5 jeriji di bagian sisi daunnya Hai buahnya sendiri ukurannya sangat kecil ya sekitar kurang lebih 4-5-6 mm ya berwarna hijau pada saat muda kemudian berangsur tua ya berwarna merah buahnya untuk membudi dayakan hoki hanti ini sebenarnya cukup mudah bisa kita tanam menggunakan biji yang sudah buah atau bijinya yang sudah tua ya atau kita lakukan stek batang ya kemudian kita sungkup dan lain sebagainya atau ditempat diletakkan pada tempat yang cukup rindang atau tidak terkena matahari langsung relatif mudah untuk pembudidayanya namun hoki hank ini juga untuk pertumbuhannya juga relatif lambat jadi saya punya satu bahan yang mungkin sekitar dua tahun itu ukurannya ya sekitar jempol kaki lah ya tapi itu dari ukuran kecil memang dari biji jadi kalau teman-teman yang hobi bonsai ya mungkin bisa lihat di internet beberapa referensi mengenai bentuk atau karakter bentuk bonsai dari tanaman hoki hanti ini jadi kalau saya pribadi melihat dia cukup bagus ya sangat bagus malah ya bukan cukup bagus karena eh selain memiliki daun yang relatif kecil jadi kita tidak perlu mengecilkan daun lagi juga eh pertumbuhan daunnya itu cukup rapat ya jadi kita tidak ada PR lagi lah untuk mengecilkan ukuran daunnya karena memang ukuran daunnya sudah relatif kecil untuk di beberapa negara ya tanaman ini dijadikan sebagai tanaman obat misalnya untuk penurun panas kemudian obat perut atau menghentikan pendarahan dari gitan ular ya jadi ini saya juga baru tahu ya kita sama-sama berbagi informasi Oke baik teman-teman saya rasa mungkin itu saja video dari saya semoga videonya ini bermanfaat terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh